Dalam rangka memasuki penguatan kader PKK Desa Pungku Kejamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, tim penggerak PKK Desa Pungku mengadakan rapat koordinasi dan pembinaan yang dilaksanakan di Dusun 6 Alam Sakti Tanjung Mandiri, Desa Pungku. Kades Pungku Ardhani berikan support dan motivasi yang tiada henti. Bertempat di Dusun 6 Alam Sakti Tanjung Mandiri, Desa Pungku Kejamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, tim penggerak PKK Kejamatan Bajubang mendatangi Desa Pungku untuk mengadakan rakor penguatan program PKK. Rapat koordinasi dihadiri oleh pengurus dan anggota PKK Desa Pungku. Terlihat antusias, rakor tidak hanya datang dari Ibu PKK saja, melainkan ketua pemuda dan warga Pungku lainnya. Pelaksanaan rakor berlangsung di tempat yang sederhana, namun semangat penguatan 10 program PKK Desa Pungku, Dusun 6 Alam Sakti Tanjung Mandiri terlihat semangat dan antusias ingin maju tampak dari mereka. Ernie Yusnita, ketua tim penggerak PKK Kejamatan Bajubang, terus melakukan pembinaan Ibu-Ibu PKK untuk membantu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Ernie berharap anggota dan pengurus PKK memahami 10 program pokok PKK dan program yang membindangi setiap pokokja, yang dilanjutkan dengan pembinaan dari pembina PKK dari Kejamatan. Semangatnya untuk membangun desa bisa menjadikan Dusun Tanjung Mandiri Alam Sakti ini, ini kedepannya menjadi desa yang punya potensi, desa yang bisa selalu berkembang-berkembang menjadi lebih baik lagi. Apalagi datuk kepala desanya sangat luar biasa, sangat luar biasa untuk memotivasi, support masyarakatnya. Sementara support dan motivasi yang tidak henti dipaparkan Kades Bungku Ardani, bertujuan untuk dapat membina kemajuan Ibu-Ibu warganya, serta dapat bekerja sama dengan pokja. Ardani berharap Desa Bungku Dusun 6 Alam Sakti Tanjung Mandiri dapat bersaing maju bersama desa lainnya. Dan ini memang saya undang untuk pacamat, serta ketua timba PKK, serta kode-kode yang lain, agar Ibu-Ibu disini bisa terbina. Selama ini yang mulus sama sekali belum tersentuh. Hari ini kita tanggup pacamat, ditundang pacamat, Ibu, ketua timba PKK, serta kode-kode yang lain, agar ke depan ini Tanjung Mandiri Alam Sakti bisa sama dengan disini-sinya yang lain. Sementara Camat Bajupang Dahlan Sutana menjelaskan Desa Pungku yang memiliki potensi kemajuan daerah sangat besar Untuk itu Camat siap mendorong untuk dapat memajukan Dusun Alam Sakti Tanjung Mandiri yang berada di Desa Pungku Terus mendorong sebatas kemampuan dan regulasi yang ada bahwasannya Desa Pungku khususnya di Dusun 4 Tanjung Mandiri Alam Sakti ini Adalah merupakan potensi yang sangat besar sekali untuk memajukan Desa Pungku khususnya dan Kecamatan Bajupang pada umumnya Kami dari pemerintah kecamatan senantiasa mensupport apapun kegiatan untuk kemajuan di Dusun Tanjung Mandiri Alam Sakti ini kita akan terus support Terima kasih telah menonton!